Uang memang tidak bisa beli kebahagiaan, tapi uang bisa beli monitor ini yang bisa bikin bahagia. Ini dia kepuasan paripurna AAA, AOC Aegon Pro PD49 Porsche Design. Welcome back guys, kali ini Oke Menun Gaming akan kupas tuntas soal AOC Aegon Pro PD49 Porsche Design. Video ini disponsori oleh AOC, tapi kami bakal ngasih opini yang 100% jujur. Pertama-tama, monitor ini tidak untuk semua orang. Monitor ini idealnya adalah untuk PC gamer hardcore, bahkan untuk PC gamer yang biasa-biasa aja ini nggak cocok. Mesti yang hardcore banget. Panelnya menggunakan Quantum Dot OLED dengan resolusi 5120 x 1440. Kata singkatnya 5K, tapi uniknya jumlah piksel 5K ini lebih kecil daripada 4K, karena dia adalah dual QSD. Jumlah piksel 4K itu adalah 8,2 juta piksel, sementara 5K ini adalah 7,3 juta piksel. Jadi minimal kalian harus pakai GPU yang udah mampu menjalankan 4K. Nah, dengan demikian kalian akan baik-baik saja dengan monitor ini. Aspek rasionya 32 banding 9, itu kayak 2 buah monitor 27 inch 16 banding 9 yang digabungkan. Maksimum refresh rate-nya adalah 240Hz dengan response time G2G 0,03ms. Pengalaman menikmati konten dijamin akan memuaskan sekali dengan monitor ini. Untuk konten kreator juga oke. Tapi untuk streamer gaming seperti Oke Mudin, gue lebih prefer nambah 1 monitor lagi di atasnya. Bukan karena dia nggak bisa untuk streamer, tapi peruntukannya itu kan untuk menikmati kelebarannya ini guys. Jadi gue tidak mau mengorbankan ultra wide-nya untuk konten. Jadi gue lebih prefer tambah 1 monitor lagi untuk baca komen. Kesan pertama gue soal desain, gue berani bilang ini adalah monitor gaming dengan desain terbaik. Memiliki heatsink bagian belakang dengan ventilasi yang terlihat keren, dengan branding Porsche Design dan AOC. Dari lekukannya, monitor ini mencerminkan detail mobil sport Porsche dengan stand aluminium yang desain blasting. Mengingatkan kita pada kebudi dan velg roda Porsche. Bagian belakangnya cukup cangki dengan semua komponen yang terpasang di sana, dan gue kagum dengan ketipisan layar ini yang kurang dari 5mm. Bezelnya yang tipis memberikan kesan layar melayang. Standnya menawarkan jangkauan gerak yang luas untuk monitor sebesar ini. Dapat dimiringkan 13 derajat ke belakang, 3 derajat ke depan, dan 130mm untuk gerakan vertikal. Monitor ini mencapai kecerahan puncak 1000 nits dan bersertifikasi VESA Display HDR True Black 400, menutupi 99% jangkauan warna DCI-P3. Sebagai panel OLED, kalian akan mendapatkan warna hitam pekat dengan kontrasi yang memukau, menampilkan visual yang sangat cerah dengan lebih dari 1 miliar warna berkat kedalaman warna 10 bit. Sebenarnya, semakin melengkung, semakin sedikit kita menggerakkan kepala kita. Tapi, apakah ini akan baik untuk para editor dan grafik desainer? Apakah akan terjadi distorsi? Nah, kalian boleh komen di bawah ya. Karena kalau buat gaming, ya gue suka-suka aja. Makin melengkung, kayaknya tuh makin enak. Dan untuk kurvatur 1800R, itu tidak terlalu melengkung. Untuk konektivitas, monitor ini memiliki semua port yang kalian butuhkan. 2 port HDMI 2.1, display port 1.4, 4 port USB.2, input RJ45, port USB dengan daya 90W, yang berarti kalian bisa sekaligus ngisi daya laptop. Dan satu lagi, output audio. Hal yang perlu kalian perhatikan, tidak semua game PC mendukung resolusi ini. Game-game rilisan tahun 2019 ke bawah, tidak semua support ultrawide. Dan juga umumnya pada game fighting, meskipun rilisan terbaru seperti Tekken 8. Dia masih support sampai ultrawide 2.1 banding 9, tapi nggak full super ultrawide 3.2 banding 9. Hanya di bagian menu-nya aja yang fullscreen. Tapi waktu kalian udah masuk ke gamenya, ada black bar. Dan ini sepertinya berlaku untuk hampir semua game fighting. Untuk gamer konsol, nah, dia tidak terlalu istimewa. Kalian tetap bisa merasakan OLED-nya yang luar biasa megah, tapi tampilannya akan jadi 27 inci di sini, karena ada black bar. Jadi, kalian akan menikmati hanya seperti layaknya monitor OLED 27 inci. Dia hanya center, guys. Memang ada fitur yang bisa ngubah rasio konsol untuk stretch gambarnya ke kiri dan ke kanan, tapi itu bikin jadi nggak enak dilihat. Jadi, tampilan gambarnya akan jadi kepeng. Maka, idealnya mainin konsol tetap ada di bagian tengah saja dengan black bar kiri-kanan. Seperti kalian main di TV dengan rasio 16 banding 9. Nah, buat konten kreator gaming, kalian bisa streaming konsol pakai fitur PBP. Jadi, seakan kalian punya 2 monitor, plus ada fitur PIP dan KVM. Buat kalian yang belum tahu KVM itu apa, itu adalah fitur di mana kalian hanya perlu 1 keyboard, 1 mouse, tapi bisa mengontrol 2 device. Dengan fitur KVM yang ada disematkan dalam monitor ini. Aspek rasio yang super lebar ini bikin pengalaman visual kita jadi luar biasa. Ditambah OLED, kalian dapat kualitas gambar yang keren banget. Buat gue, kayaknya yang bener-bener wah itu karena dia OLED. Monitor dengan aspek rasio sebesar ini bukan hal baru sebenarnya, guys. Tapi OLED-nya itu memberikan something yang belum pernah gue rasakan sebelumnya. Dengan super ultra wide-nya ini, ini bisa mengubah nuansa game kayak bener-bener all out banget. Dulu, kalau main Ghost of Tsushima, itu ngeliat siangnya terlalu silau, tapi kalau indoor atau malemnya terlalu gelap, jadi nggak enak. Ternyata dengan panel OLED, pengalaman yang kita rasakan itu tuh sangat berbeda ya, karena kontrasnya itu tinggi banget, guys. Untuk main game Resident Evil atau game horror atau game yang banyak adegan gelapnya, itu seringkali jadi abu-abu di panel LED. Tapi kalau di OLED, nah itu pekat banget gelapnya. Dan warnanya itu keluar banget. Layar 40 inci dari jarak pandang 1 meter itu terlihat terlalu besar untuk TV biasa. Tapi kalau aspek rasio yang lebar kayak di monitor ini, ini malah meningkatkan pengalaman visual. Karena ternyata, mata kita itu lebih nyaman ngeliat aspek rasio yang lebar dari jarak pandang 1 meter. dibandingkan kalau kita ngeliat TV yang tinggi. Nah, TV lebih cocok untuk konsol yang kalian nikmati dari jarak jauh, dari sofa. Tapi kalau PC, itu kan personal ya, untuk satu orang yang duduknya sedekat ini. Maka, layar yang lebar ini akan memuaskan sampai ke ujung-ujung mata kita. Tapi hati-hati, kalau kalian duduknya terlalu dekat, ini bisa bikin motion sickness. Monitor ini punya kurvatur 1800R. Ini adalah kurvatur yang tidak terlalu melengkung. Semakin dekat dengan 1000R, maka semakin melengkung pula dia. Tapi gue rasa ini adalah selera ya. Karena dengan ini, dipakai ngedit itu masih terasa nyaman banget buat gue. Dan tetap ngasih feeling imersif kok waktu gue main game-game cinematic. Yang nggak harus sampai se-melengkung itu. Buat main game RTS, semua scene terender dengan baik. Jadi kayak main Jurassic Park, ini kita bisa lihat satu park yang gue bangun ini full. Tanpa harus scrollnya kebanyakan. Begitu juga kalau kalian main bola. Kalau kalian main EAFC 24, ini kalian bisa ngeliat gawang dari ujung sampai ujung. Nah, untuk ngedit ini juga gampang karena layarnya sepanjang itu. Maka semua timeline, kalian nggak perlu scroll banyak-banyak. Tapi tetap, kadang-kadang kita juga pegel. Karena harus ngeliatin menu-menu yang terletak di ujung kiri layar sampai ke ujung kanan layar. Karena lahir kita harus bergerak untuk ngeliat menu itu. Saking lebarnya. Oke, gimana untuk game kompetitif? To be honest, tidak terlalu cocok. Jadi buat kalian, orang yang main kompetitif only, sepertinya monitor ini tidak untuk kalian. meskipun refresh rate-nya itu 240Hz yang sangat ideal untuk game kompetitif. Tapi, untuk ngeliat map, dimana kita mau ngeliat titik arah musuh, misalkan di map, itu kita mesti gerakin leher. Sementara, center point-nya itu ada di tengah. Maka itu akan menjadi disadvantage untuk game kompetitif. Nah, ini sebenarnya ada solusinya. Jadi kita bisa main dengan borderless Windows 16 banding 9. Jadi kita kecilin layar game-nya untuk berada di tengah. Tapi ya, ngapain kita beli monitor segede ini kalau kita mau mainnya untuk itu? Jadi sayang aja gitu kan, keunggulannya jadi nggak bisa dinikmati. Jadi, tujuan yang main kompetitif jadi immersive kompetitif. Ya, meskipun ya bisa-bisa aja kalian pakai. Misalkan, di library game kalian tuh memang ada game kompetitif dan temen kalian ngajakin mabar. Ya kan? Tetap monitor ini bisa dimainkan untuk itu. Oke, kita mau tes dia di UFO Test. Monitor ini tuh benar-benar nggak ada bayangan sama sekali. Karena response time-nya adalah 0,03 milisecond. Ini keren banget. Ini hanya bisa disapai dengan OLED panel. Pakai monitor ini rasanya kayak punya 2 monitor 27 inci 2K OLED. Ngedit jadi super optimal karena semua slide-nya kelihatan. Tapi, browsing ini perlu penyesuaian. Sekali lagi, karena kalian harus gerakin kepala untuk melihat semua menu dari ujung ke ujung. karena ini adalah review yang kita janjikan jujur, sejujur-jujurnya. Monitor ini juga punya kekurangan. Yaitu, tombol menunya yang tidak intuitif dan tidak dilengkapi dengan remote control. Nah, ini butuh effort untuk melihat OSD-nya. saya menunggu ke sini dulu dan seringkali menu-nya ini salah pencet antara lo mau OK atau Back. Rusah karena tombolnya cuma satu joystick-nya di sini. Dan seringkali juga ada settingan-settingan yang di-gray out, tidak bisa di-setting. Nah, ternyata saya mesti matikan ASDR-nya dulu, saya mesti matikan VRR-nya dulu. Itu tidak ada di manual book. Itu perlu waktu untuk ngulik-nya. Jadi, OSD ini sepertinya tujuannya men-simplified karena bentuknya seperti ini, tapi alih-alih ini jadi simple, ini malah bikin bingung. Dan satu lagi, klartis speakernya tidak begitu baik. Gamer tuh biasanya memang udah punya audio system-nya sendiri. Tapi, ya sangat disayangkan juga. Karena mungkin dengan harga yang sama, kompetitor menyediakan pilihan speaker yang lebih baik. OLED itu infamous dengan reputasi burn-in. Itulah sebabnya monitor ini dilengkapi dengan peringatan refresh setiap 4 jam sekali. Jadi, akan muncul notifikasi setiap 4 jam untuk mematikan layar ini. Kadang-kadang memang itu mengganggu permainan. Tapi, kadang-kadang gue pikir, oh iya, gue juga butuh istirahat. Supaya matah gue juga nggak capek. Buat ngedit, buat main, kita butuh istirahat itu. Oke, bicara soal burn-in-nya, jangan khawatir. EOC memberikan garansi selama 3 tahun. Jadi, sebenarnya gue itu bukan penggemar ultrawide. sampai gue ngerasain sendiri gimana imersifnya main di monitor super ultrawide OLED ini. Jadi, kalian yang nyimak ini lewat YouTube, kemungkinan nggak bisa ngerasain sensasinya. Tapi, kalau udah tepat di depan mata ngeliat monitor ini secara langsung, wah itu bakal lain lagi ceritanya. Gue bahkan tuh pengen mainin lagi semua game-game gue yang udah tamat pakai monitor ini. karena pengalamannya jadi terasa sebaru itu. Monitor dengan aspek rasio 32 banding 9 ini sebenarnya memang bukan hal baru lagi di industri. Di market, ada banyak sekali pilihannya. Tapi, ketika dia dikombinasikan dengan OLED, di situ gue bener-bener rasanya udah nggak mau balik lagi ke monitor gue sebelumnya. Hal yang perlu disiapin kalau kalian minat dengan monitor ini adalah tabungan yang banyak. Karena dia dibanderol dengan harga 24,9 juta. Dan kalian perlu VGA yang siap ngangkat game 4K. Dan satu lagi, pastikan kalian punya meja yang besar. Karena ini kalau secara ukuran ini 1 meter ini, 1 meter lebih. Thank you udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa untuk follow sosial media EOC yang akan gue sertakan link-nya di bawah ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you at the next video. Terima kasih sudah menonton.